Halo Sobat Brenly, di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang medan magnetik induksi. Nah pada soal diketahui dua buah kawat penghantar disusun seperti pada gambar berikut. Kawat pertama merupakan kawat lurus, sedangkan kawat kedua merupakan kawat yang membentuk lingkaran, di mana jari-jari lingkarannya sebesar 4 cm atau 0,04 m, dan jumlah lilitannya atau jumlah lingkarannya ada 1 lingkaran. Kemudian arus listrik kedua penghantarnya yaitu sama, sebesar 2 Amper. Yang ditanyakan adalah kuat medan magnetik induksi pada pusat lingkaran. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, maka bisa diproses dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita tentukan kuat medan magnetik pada penghantar lurus menggunakan rumus B sama dengan mu 0 I per 2 Pi A. Langsung saja kita substitusikan semua datanya yaitu B sama dengan 4 Pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 per 2 Pi dikali 4 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga B sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter persegi. Nah, karena penghantar lurus ini merupakan kaut penghantar pertama, maka bisa kita berikan indeks B1 ya. Langkah kedua, kita tentukan kuat medan magnetik pada penghantar melingkar menggunakan rumus B sama dengan mu 0 I per 2 A dikali N. Langkah pertama, kita substitusikan yaitu B2, karena disini adalah penghantar kedua, B2 sama dengan 4 Pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 dikali 1 per 2 kali 4 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga B2 sama dengan Pi dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter persegi. Langkah ketiga, kita dapat menjumlahkan kuat medan magnetik antara kaut penghantar pertama dan kaut penghantar kedua dengan aturan kaedah tangan kanan. Di mana, arah medan magnetik kedua penghantar menjauhi bidang kertas atau mendekati pengamat. Sehingga, induksi magnetiknya yaitu B total sama dengan B1 ditambah B2. Maka, B total sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 plus Pi dikali 10 pangkat negatif 5. Maka hasilnya, dalam kurung 1 ditambah Pi ditambah kurung dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter persegi. Nah, yang sesuai dengan jawaban ini ada pada opsi D. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Salam edukasi! Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!